Kita anggap itu memang, kalau sudah dinyatakan dia ilegal oleh pengawasan ya kita anggap ilegal Nah Bang, jadi gimana Bang waktu kemarin awalnya tuh pas pertemuan dengan PT Wika gitu kan? Kita waktu pertemuan dengan PT Wika, awal-awal sebelumnya ketika ada anggap itu baru kita ada rapat pertemuan dengan Wika Ramai, sayang-sayang dokumentasinya ada juga sebenarnya Dari kesimpanan di situ, kita undang seluruh sopon-sopon Wika Baik yang dia melibatkan tenaga kerja, apa, tenaga kerja asing maupun nah Jadi kumpul ramai adalah belah senang rapat Wika Di dalam rapat itu kita juga ada sampaikan tentang syarat-syarat perusahaan ini harus mekerjakan bahwa karyawannya harus masuk, masuk sesuai aturan pelabur tentang kerja lah BPJS, jaminan sebagainya lah ya kan? Termasuk yang mempergunakan tenaga kerja asing Dia wajib juga mendatang ke JSU Nanti kita tanya bahwa berapa dia, mereka kayak geotek, geotek hindu, ini bukan jadi harap itu, termasuk MSC itu, itu lengkap semua Imtanya lengkap, tapi mereka tidak mendaftarkan Dia tidak, di dalam rapat itu mereka menyatakan lengkap, tapi mereka juga sudah nyerahkan gitu Tapi itu dari surat yang kita dapat memang dari pengawas itu kan? Sebelum ada pemeriksaan Sekarang kan waktu surat yang kita dapat dari pengawasan itu kan dua tadi, yang mutiara indah dengan geotek hindu ini kan? Mereka ini Tidak mendaftarkan Kalau itu Kalau geotek sama Menciara indah Menciara indah itu Kalau Kalau geotek Saya sudah ketemu Dan mereka untuk BPJS mereka sudah daftar Ketemuan mereka hanya administrasi tidak mem-PJS Tidak daftar untuk BPJS Saya sudah kecek BPJS Ternyata mereka sudah masukkan itu di Jakarta Begitu juga vitamin Nah, HSL ini kan memang agak susah kita temui karena perwakil kantornya tidak ada Nah, langsung di awal Sehingga kita kombinasinya sama WIKA Kita hanya menyampaikan Ini sebaiknya seperti ini Bahkan kita terhadap notifikasi yang sudah di WIKA saya pun Saya sudah sampaikan ke WIKA Bahwa ini tolong dilengkapi sebelum 30 hari Termasuk saat-saat lain BPJS Nah, artinya pelanggaran yang dilakukan MIK itu secara amitrasi hanya BPJS BPJS dengan... Ya, BPJS saja Soalnya kan surat pengawasan itu kan bulan Maret, tidak salah kok ya? Berarti setelah abang membaca surat itu Sudah melakukan pemeriksaan ke BPJS Ternyata sebelumnya Sebelumnya pun itu sudah sampaikan Dalam rapat awalnya ngambil pemeriksaan itu Nah, plus setelah ada pemeriksaan dari pengawas Setelah dinotifikasi Meskipun kami tidak dilihat hasilnya Tapi saya dapat informasi seperti itu kan Salah satu temunya HSL itu yang punya 30 orang itu tidak undokumen Belum lengkap dokumennya Jadi sampai sekarang memang yang khusus HSL ini Sudah menyampaikan imta belum ke Dinas Negara Kerja? Dinas Negara Kerja? Belum, makanya timbul temuan itu Barang Karena mereka ada membawa surat apa saja Tapi yang lebih jelas nanti Ada surat memang Mereka ini kan Perusahaan yang biasa bekerja membangun pelabuhan di Indonesia Jadi kan Nanti saya sampai situ saya ceritakan Karena Ubin tanya ya Nah, ketika kita rapat Kita sampaikan Perwakilannya mereka Ayah itu memang waktu itu agak terlambat datang Tapi kita rapat Kita tanyakan Ya pak, saya bisa pak Nanti secara amitrasi Tolong disampaikan ke kita anaknya Mereka bilang siap Ternyata dalam jalan-jalanan Hanya geotek sama Menterah Indah Yang ada yang menyampaikan data Ada data Yang imta gitu ya Ijin apa dong? Ijin menggunakan tanggilan asing tuh Artinya Mereka secara no itu Sudah punya itu gitu Sudah punya imta gitu kan Nah, kita kan Kalau berkaitan dengan izin ini kan di pusat Kita tidak bisa ngeceknya kan Oh ini, ini, ini Berarti sebalik kebatas tugas Pokok dan fungsinya Disnaker ini gimana ya bang? Sebatas tugasnya Terhadap kejadian ini Membinah 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 hati Secara amitrasi Dita angkep Dia harus melengkapi Baik itu Tenaga kerja Indonesia Bukan Tenaga kerja asing Nah, ketika asing ini Dia harus melengkapi surat-surat lain Yang dipersyaratkan oleh undang-undang Ketua penyeintah dan lain-lain bagainya kan Nah, itu Nah, itu sudah sampaikan semuanya Setelah keluarnya surat itu kemarin bang Yang sudah dari pengawasan kerjaan itu Apakah abang sudah dari Dini Tisnaker memberikan Peringatan lah Pada mereka Itu sudah kuika lagi Itu sudah kuika Karena kita sudah Agak susah menemui Kalau yang jautik Saya sudah bisa bertemu langsung Hasil temuan itu sudah saya sampaikan Berkaitan dengan BPJS gitu Itu Yang tapi hasil itu tidak ditemu Tapi Berarti hasil temuan Pertemuan dengan Wika Terkait HSL 30 orang nih Apakah mereka berjanji akan melengkapi Atau Mereka janji pak Kami akan tindakan didi Dibilang pak Melengkapi gitu Kita kan taunya Wika saja Jadi kan Yang membawa ini kan Wika Terus saya juga tanya Bapak Bambang itu Apa alasan perusahaan ini dari asing ini Tanya Mereka ini pak Peralatannya terbatas di Indonesia Di Indonesia ini terbatas SDM yang operasikan nya Memang terbatas Ketika tadi Bahwa BMSB Ya tak bisa kan Sehingga Mereka diperkerjakan dengan Tenis tertu Gitu pak Jadi tidak semua orang bisa disitu Dan mereka Kenapa tidak pakai orang Indonesia Alat Indonesia Itu di Indonesia terbatas pak Dan mereka ini Pengalamannya kerja Hampir Pengerjaan seluruh Pelabuhan di Kabupaten Ketika Jangan lupa Hingilir